Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku mau bahas satu provider yang namanya itu Accord Friendly Unicorn. Di video kali ini aku mau bahas provider ini karena bentar lagi kan event PAO ya. Dan ketika aku ingat event PAO, salah satu provider yang dulunya itu jelek banget, tapi jadi bagus banget gara-gara ada event PAO, ya Accord Friendly Unicorn sih. Di video kali ini aku akan bandingkan unicorn yang dulu dan sekarang. Sebenarnya ya, beberapa tahun lalu Galastis juga pernah beli unicorn, kemudian jual karena nggak profit. Ya, tapi udah beda lah, udah beda cerita lah. 2-3 tahun lalu udah beda lah dengan sekarang. Lebih tepatnya itu pas 2022 sih, event PAO 2022 itu merubah nasib unicorn lah. Yang dulunya itu jelek banget, sekarang itu bagus banget dan harganya udah mahal banget lah. Video ini akan berisikan analisa aku selama beberapa menit. Ya, video ini akan membahas tentang sejarah, kemudian apa itu unicorn, bagi kalian nggak ngerti. Apa bedanya dulu dan sekarang, berapa profitnya. Kalau berapa profitnya kalian bisa cek Youtubenya CutQ aja ya, atau di Instagramnya. Itu lebih akurat lah, soalnya kan ini unicorn punya dia kan. Di video kali ini kan aku cuma numpang buat konten aja sebenarnya. Tapi di video kali ini, lebih tepatnya itu teddy bear quest sih. Kalau kalian mau selesain ya quest yang teddy bear. Di sini aku bayar 10DL, nggak tau mahal atau murah, tapi ya bagus sih sebenernya. Nggak perlu depo ya kalau Galastis ya. Kalau kalian mau beli quest teddy, coba tanya CutQ aja. Dia kan pemiliknya. Kalau aku lihat-lihat sih, ada yang depo 1BGL. Ya, setelah udah harvest, nanti dibalikin. Kemudian syarat dari teddy bear quest yang CutQ itu setau aku harus punya ances yang warna pink level 3 ke 4 lah. Intinya harus di atas, ya kalau bisa sih 5 atau 6 lah ya. Kalau bisa sih level 6 lah, yang warna pink kan ancesnya. Jadi kalau kalian mau selesain quest ya, kalian juga harus punya ances yang level 5 atau level 6. Kemudian di sini aku juga mau bahas tentang berapa modalnya. Kalau modal sih aku bisa hitungkan lah, bisa kasih tau lah. Modal dulu dan sekarang itu beda banget. Kemudian, kenapa bisa mahal banget unicorn ini? Ini udah aku catat kenapa bisa mahal banget. Kemudian, apa sih resikonya? Nah, mungkin kalian nggak tau kan. Dibalik profit yang besar banget, resikonya juga besar banget loh sebenernya. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Akan ada giveaway di 10.000 subscriber, bentar lagi. Ya, belakangan ini aku lebih fokus ke konten short. Karena ya, penonton short itu lebih suka subscribe. Penonton Galastis hampir tiap, udah hampir berapa tahun ya. Yang nonton itu rame, tapi yang subscribe itu ya 70% nggak subscribe. Jadi di sini aku mau kasih tau aja. 10.000 subscriber, rencananya itu mau giveaway sekitar 50-100 DL. Kalau aku masih punya DL ya. Jadi kalau kalian mau cepat giveaway-nya ya, mendingan subscribe sekarang biar 10.000. Daripada DL-nya nanti aku habisin ke hal yang lain. Daripada aku beli tackle semua. Nah, takut nggak? Takut nggak? Nanti nggak jadi giveaway gimana kan? Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang awkward friendly unicorn. Kita mulai aja lah ya. Sejarah dari unicorn ini, itu pertama kali tanggal 30 Mei 2014. Ada event yang bernama Unicorn Madness. Ini aku nggak tau event apa, tapi ini udah lama banget. 2014. Isinya itu tentang item-item unicorn. Dan aku liat-liat, dulu itu dikit banget ya hadiahnya. Tapi wajarlah, itu 2014. Udah hampir 9 tahun lalu ya artinya. Kemudian, kalau kalian nggak tau apa itu unicorn. Unicorn itu sebenarnya item provider. Maksud dari provider di sini, itu kalian nggak perlu pecahkan bloknya. Jadi bloknya itu jangan dipecahkan. Kalian cukup pukul sekali aja. Jadi ketika dia udah warna-warni, kalian pukul. Udah, tunggu. Jadi harus tunggu seminggu di sini. Kalau kalian nggak punya ances yang warna pink, itu harus tunggu seminggu kurang lebih. Katanya, aku nggak tau sih. Kalau kalian punya ances yang warna pink, itu semakin tinggi levelnya, berkurang makin jauh sih. Jadi berguna banget yang level 5 atau level 6. Kalau kalian nanya, bang berkurang berapa lama? Nah, itu aku nggak tau. Jadi kalian coba komen di bawah. Pembahasan berikutnya, di sini aku akan bahas tentang berapa profitnya. Kalau berapa profitnya, ini pastinya tergantung unicorn kalian. Semakin kalian punya banyak, ya profitnya semakin banyak. Kalau kalian cuma punya 1, 2, 3, ya itu pasti nggak profit lah. Kalau kalian punya unicorn yang banyak banget, seperti CutQ, itu bisa disewakan ke orang lain. Ya, sebutannya itu jual jasa teddy bear quest sih. Intinya mukul sampai dapat, teddy bear. Kalau nggak dapat, ya questnya nggak akan selesai. Jadi sebenarnya owner di sini itu sangat diuntungkan ya. Dia itu cuma menyediakan unicorn yang banyak. Kemudian ya orang lain yang mukul dan orang lain juga bayar. Sebenarnya jadi owner itu profit dari, ya mungkin seperti itulah. Cuman kan masalahnya, teddy bear ini kan susah didapatkan juga kan. Makanya harga teddy bear itu juga mahal kan. Jadi kalau kalian mau jualan quest, ya harus kayak CutQ sih. Sampai punya 6 ribu, kalian bayangin. 6 ribu sih pasti dapat lah ya. Masa 6 ribu nggak dapat teddy bear kan? Nggak masuk akal. Kemudian profit utamanya udah pasti dari hadiah-hadiah unicorn ya. Bagi kalian nggak tahu, dulu itu hadiahnya dikit banget di Grotopia. Tapi, sejak adanya event PAO, di 2018 ditambahkan rambut. Di 2020 ditambahkan Gromoji Kulsades. Kemudian di 2022, itu ditambahkan item-item yang buat harga unicorn ini jadi meroket lah. Di 2022, event PAO, itu ada pet pink krokodil. Kalau kalian ada nonton video Galastis yang lama, harga pet pink krokodil pertama kali muncul itu 1 BGL. Menurut aku di event PAO 2022, itu masa kejayaan dari unicorn sih. Ketika semua orang itu nggak fokus sama profiter unicorn, tiba-tiba muncul item yang bisa mahal banget 1 BGL. Aku masih ingat, sampai sekarang walaupun udah setahun, harga pet pink krokodil masih 15 DL, 16 DL, 17 DL. Masih mahal lah. Jadi kalau kalian dapatin 1 aja, itu udah sekarang sih 15 DL sih. Jadi profit banget kan, apa lagi pas pertama kali muncul tuh yang awal-awal tuh, 1 BGL lah, 90 DL lah, 80 DL lah. Itu gila banget profitnya. Tapi sekarang udah, ya agak berkurang sih harusnya. Sebenernya bukan cuma event PAO aja ya di 2022. Ada satu item lagi yang namanya itu Death's 90 Hair. Itu rambut yang tahun 90-an. Nggak terlalu bagus sih, tapi harganya lumayan mahal lah. Di event anniversary 2022. Jadi selain event PAO, ya event lainnya juga ada kesempatan lah. Jadi unicorn ini jadi makin banyak lah hadiahnya. Sebenernya ini bagus ya. Kemudian berikutnya disini aku mau bahas tentang resiko. Resiko yang aku membahas disini, itu resiko untuk orang yang punya ya. Jadi kalau kalian punya unicorn, sebenernya ini juga beresiko. Sebelum aku bahas tentang resikonya, disini aku akan kasih tau dulu gimana cara dapatin awkward friendly unicorn. Dari tadi aku belum bahas itu ya. Cara dapatinnya itu ada dua. Yang pertama itu dari event 30 detik. Jadi eventnya itu cuma 30 detik untuk cari satu unicorn. Namanya itu Wild Hunt. Itu aku pernah kena, tapi aku nggak dapat unicornnya. Sayang banget. Bener-bener cuma 30 detik disuruh cari di satu world. Itu juga event random sih. Aku nggak tahu gimana cara triggernya. Ketika aku farming, tiba-tiba muncul event yang mendadak. Disuruh cari unicorn 30 detik. Itu kan susah banget ya. Kalau kalian punya informasi tambahan tentang Wild Hunt atau gimana cara dapatin event yang 30 detik untuk cari satu unicorn. Coba komen di bawah. Cara kedua untuk dapatin unicorn itu dari gaca kalender. Sebenarnya kalender ini itu ketika Desember sih. Jadi ketika Desember dari 2017 sampai sekarang itu ketika ada kalender itu ada kesempatan bisa dapatin unicorn katanya. Jadi ketika Desember mungkin harga unicorn ini bisa turun. Itu yang aku maksud di resikonya. Jadi kalau kalian beli unicorn mahal-mahal ya harganya bisa ngedrop. Ketika Desember. Atau ketika ada banyak orang yang dapet dari event Wild Hunt. Atau siapa tahu kan ada cara baru siapa tahu. Siapa tahu kan? Siapa tahu muncul cara baru untuk dapatin unicorn. Nah itu harga unicorn pasti ngedrop parah tuh. Sebenarnya tanpa ada cara baru. Unicorn yang unplash dan plash aja harganya beda banget loh. Yang unplash itu sekarang ya pas aku rekam video ini. Unplash itu 370. Ketika kita taruh yang udah jadi plash itu jadi harganya 250. Berkurang banget kan? Ketika kita beli yang unplash itu harganya 3DL lebih. Ketika kita udah taruh yang plash harganya jadi 2DL lebih aja. Jadi saran aku kalau kalian mau beli. Mending beli yang plash sih. Yang plash itu kan lebih murah ya. Kalau kalian mau beli yang unplash. Aku gak tau apa gunanya. Mungkin biar lebih estetik aja. Kalian taruh di ward kalian. Itu terserah kalian lah. Misalnya kalau ada cara baru untuk dapatin unicorn. Itu sebenarnya harga unicorn pasti ngedrop sih. Antara 2 sih. Kalau harganya stabil mungkin dibeli cut queue lagi. Siapa tahu kan ada orang kayak di luar sana yang bisa nampung banyak kan. Jadi harga unicorn itu gak ngedrop. Ya kita gak tau lah. Sebenarnya udah berapa tahun ya. Unicorn ini kan dari 2014 kan. Sampai sekarang. Unicorn ini masih salah satu provider termahal di Grotopia sih. Menurutkan gimana? Apakah unicorn ini worth it atau tidak? Tadi aku ada nanya cut queue dan aku lihat di instagramnya. Dia itu punya 6500 katanya. Punya 6500 unicorn itu setara dengan sekitar 175 BGL. Apakah kalian punya 175 BGL? Kalau kalian punya apakah kalian mau beli unicorn? Dengan profit yang kalian bisa jual quest teddy. Atau kalian bisa harvest sendiri. Kalau harvest sendiri itu kalau dapatin contohnya kayak pet pink crocodile. Itu udah otomatis 14 atau 15 atau 16 DL lah. Kurang lebih. Kemudian kalau kalian dapatin teddy bear. Harga teddy bear sekarang itu 95 sampai 120 WL. Kemudian kalau kalian dapatin kayak death 19 hair itu katanya sih 4 DL sih. Tapi aku gak percaya coba komen di bawah berapa harganya. Kalau item-item lain yang mahal itu contohnya kayak unicorn horn itu 28 WL. Scroll bulletin itu 38 sampai 40 WL. Kemudian ya sisanya murah-murah sih. Menurut kalian gimana apakah worth it atau tidak unicorn ini? Coba komen di bawah. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.